Informasi yang kami dapatkan ini pemerintah soal proses pemungutan suara di sejumlah TPS yang siang tadi ditandai dengan sejumlah insiden. Nah, berikut insiden di salah satu TPS yang berada di Cengkareng, Jakarta Barat yang direkam oleh netizen. Tadi kami disuruh baris lagi, kita memilih, tapi sekarang alasannya habis waktu, caranya jam 1. Gara-gara ngomong alasannya, ngomong alam sama kita. Tidak ada satupun yang coblos, tadi. Wah, sengaja ini. Buka-buka kecurangan. Tolong share. Tolong kabarkan Ahok. Surat suaranya yang belum dicobos, tahan. Rusakan, rusakan. Kita laporkan, harus vote ulang. TPS 98 harus vote ulang. Tolong yang bisa lapor, tolong laporkan. TPS 89, TPS RT 7, RT 6 juga tadi kacau semua. Banyak yang dilempar kemari. TPS 90 juga sama. Cengkareng semua. Dicurangkan. Nomor 1, nomor 3, ngaku di Jolini. Yang dikelih itu nomor 2. Masa ada di kan? 300 orang. Ya, pemirsa itu adalah video yang dibuat oleh seorang netizen yang kami dapatkan pada hari ini. Antara ini karena menggambarkan adanya ketidakbisaan masyarakat di wilayah Cengkara, Jakarta Barat tersebut untuk bisa memilih. Tapi mungkin itu hanya satu dari sekian banyak kasus. Karena kami juga mendapatkan informasi ada beberapa daerah lain juga tidak bisa memilih. Nah, kita kembali lanjutkan dialog kita, pemirsa. Pak Jerry, kalau kita lihat, itu tadi kan satu contoh ya. Apakah menurut Anda kemungkinan seperti ini bisa terjadi di banyak tempat? Bisa, bisa. Apa yang dibapakannya itu? Karena itu tadi, tingkat partisipasi agak tinggi ya. Artinya semangat masyarakat DKI memilih itu besar. Tapi, mbak Farley, kalau kita lihat kasus tadi, itu belum tentu kesalahan KPPS. Itu belum tentu kesalahan KPPS. Jadi, tentu begini, hak pilih orang semestinya harus difasilitasi. Tapi pemilu itu kan ada aturannya ya. Ada batas-batas tertentu di mana memang menjadi sulit untuk memfasilitasi. Misalnya kalau surat suaranya kurang. Apalagi juga misalnya begini, kalau yang datang banyak di atas jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Sementara yang lain juga masih ada. Bisa jadi, seperti tadi ada Ibu bilang itu, waktunya kurang gitu ya. Waktunya selesai jam 1, jam 1 memang KPPS harus ditutup. KPPS tidak bisa melewati itu gitu ya. Jadi, tutupnya tentu semua didaftar dulu. Kalau antriannya banyak ya, dia tutup dulu. Semua yang mendaftar sudah oke. Baru dilanjutkan apa? Pemungutan suaranya sampai semua yang mendaftar itu, semua yang terdaftar selesai. Jadi, tutup bukan berarti, eh ini masih ada yang ngantri, sudah ditutup. Enggak, tapi kalau dilihat yang ini, ini kan ketika mereka datang memang TPSnya sudah ditutup ya. Nah, inilah kepentingannya kenapa harus mendaftar. Nah, memang sekarang begini, ada gejala yang mulai menguat di kalangan masyarakat. Karena soal-soal administrasi ini agak enggan masyarakat perhatikan ya. Apalagi kan administrasi DPT itu terjadi jauh-jauh hari sebelum hari H. Jadi, pikiran orang belum untuk pilkada sudah sedang DPT dilakukan. Jadi, ada keengganan untuk memvaliditasi datanya, juga karena orang berpikir kita nggak terdaftar, nggak apa-apa. Yang penting bisa pada hari H bisa gunakan KTP. Nah, ini kalau banyak orang berpikir begini dan mengambil sikap seperti ini, memang bisa repot pada hari H berkaitan dengan kekurangan surat suara. Dan itu, mau narmakan diri nih, tadi saya merasa ada problem juga begini. Orang datang ke sini, mereka bilang nggak, bukan di sini, di TPS yang sana. Nah, orang datang ke sana, di sana juga bilang nggak. Bukan di sini, di oper lagi depannya lain ya. Jadi, bolak-balik-bolak-balik habis waktu. Jadi, ini juga menurut saya harus diantisipasi oleh KPU. Mestinya, sejak awal itu sudah ada antisipasi seperti ini. Kalau ada orang, misalnya, datang menggunakan KTP, itu harus betul diverifikasi dan dijelaskan. Harus ada satu petugas yang verifikasi ini, supaya tidak, ini kan gampang aja kelihatannya. Ketika datang, nggak, jangan di sini, ke sana gitu. Di sana juga begitu gitu. Jadi, kemudian pemilihnya menjadi dikorbankan dalam kasus begini ya. Kita nggak tahu apakah surat suara yang ada di TPS yang tadi ini kurang, atau kehabisan waktu karena di impong sana-sini. Ini yang kita nggak tahu ya, karena nggak jelas apanya. Nggak ada yang bercerita kan. Memang, itu hanya gambaran sedikit dari netizen yang kita dapatkan di media sosial. Bahwa ada kasus seperti itu, saya kira ya. Dan itu menjadi pelajaran kita sekarang, supaya nanti di putaran kedua, semua yang ini kalau tadi tidak sempat menggunakan hak pilihnya, ya harus dimutahirkan. Dia harus mendaftarkan namanya sekarang, supaya jelas dia memilih di mana juga. Mungkin masyarakatnya lebih di ajak untuk mendaftarkan dirinya masing-masing. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu, pemerintah tetap bersama kami. Pemerintah, dua orang warga RT 6, RW 4, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, mengamuk lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya. Di TPS 28, tempat Cagup nomor 3, Anies Baswedan mencoblos pada Rabu siang. Sempat terjadi adu mulut dengan ketua RT setempat, namun akhirnya keduanya tetap tidak dapat mencoblos. Ya adu mulut, dua warga dengan ketua RT 6, RW 4, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Selatan ini terjadi, lantaran tidak diperbolehkan untuk mencoblos, meski keduanya telah memiliki surat keterangan pengganti KTP elektronik. Atas isiden itu, warga yang merupakan pasangan suami istri mengaku kecewa dengan kinerja kelurahan. Sementara itu, ketua RT 6, RW 4, Cilandak Barat, membantah mempersulit warganya untuk mencoblos. Selain tak tercantum di DPT, gugurnya hak suara mereka lantaran tidak memiliki KTP elektronik, dan keduanya hanya menunjukkan surat keterangan pengganti KTP. Terima kasih jalan, terima kasih jalan. Pak Sarif ya? Ya, Pak Sarif. Kasih jalan, Pak Sarif. Ya, oke. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kecewa, tidak mas? Kecewa, sangat kecewa. Terus ini tindakannya nanti bagaimana? Sudah, saya... Sudah, saya tahu saja. Sudah, sudah. Menjadi golput gitu? Dia mau tidak mau saya menjadi golput. Saya golput bukan karena kemauan saya, tapi karena sistemnya tidak siap. Dia alasannya bisa memilih pakai apa, Pak? Dia merasa pernah punya, pernah foto elektrik, i-elektrik. Di alamat ini? Iya. Tapi tidak bisa menunjukkan atau gimana? Belum. Dia bisa menunjukkan surat ini doang, surat keterangan. Kan terakhir itu dibilang harus ada surat keterangan memilih. Nah, itu terakhir keputusan kami, kan itu? Namanya dia nggak bisa menunjukkan itu, ya kita nggak bisa terpaksa. Ya, ini satu lagi contoh kasus betapa mungkin perlu ditetipkan lagi mengenai aturan pemilih. Pak Somsud, ada komentar nggak ini? Ya, saya ingin mengatakan begini. Jadi, bagaimanapun memilih itu kan hak politik, ya. Kalau bisa, dimudahkan lah. Nah, saya nggak tahu bagaimana sistem yang membuat itu menjadi lebih mudah, gitu. Sehingga ke depan ini sebaiknya diantisipasi. Bukan hanya oleh KPU, tapi juga mungkin pemerintah kita, ya. Nah, bagaimana supaya manajemen pemilihan ini lebih mudah bagi pemilih. Nah, contoh yang kita lihat tadi menunjukkan bahwa mungkin si petugas tidak salah, si warga juga tidak salah. Ini kan akibat mekanisme, apa namanya, pendataan pemilih yang mungkin tidak memfasilitasi atau belum memfasilitasi esensi kemudahan itu sendiri. Nah, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi yang jelas adalah bahwa mestinya ada identitas seseorang yang memenuhi salat usia, dewasa, 17 tahun, dan lain sebagainya itu memiliki peluang untuk menggunakan hak pilihnya. Di manapun, tentu kita di sisi lain juga mesti mengantisipasi penyalahgunaannya oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan itu. Tapi prinsipnya adalah ke depan bagaimana supaya pemilu, pilkada, dan lain sebagainya ini lebih memudahkan bagi pemilih. Dua kasus tadi yang kita lihat melalui layak kaca itu menunjukkan masih ada masalah. Padahal ini Jakarta loh, apalagi di daerah. Kita bisa bayangkan situasinya bisa lebih buruk lagi. Baik, Pak Jerry, apakah kita bisa kemudian misalnya lebih merevisi aturannya sehingga akhirnya tadi lebih memudahkan, ataupun malah justru lebih disiplin? Iya, saya kira kalau aturannya sudah cukup mudah. Saya nggak tahu lagi bagaimana membuat dia menjadi lebih mudah, ya karena menggunakan KTP kok bisa, bisa sekarang kan gitu. Itu sudah paling mudah sebetulnya. Tapi apa, karena terlalu mudah malah mungkin akhirnya ada perusahaan seperti ini gitu. Menurut saya problemnya, kalau kasus yang kedua ini, problemnya di RT atau KPPS itu. Dia nggak paham aturan. Dan ada problem sebenarnya di DKI ini, ada banyak orang yang belum mendapatkan IKTP karena kosong belangkonya atau apa gitu. Itu sudah sejak 6 bulan yang lalu kan. Jadi, tapi setahu saya sudah ada edaran KPU. Orang bisa menggunakan hak pilihnya dengan surat keterangan dari kelurahan bahwa dia, KTP-nya sedang diurus. KTP-nya sudah berakhir dan IKTP-nya sedang diurus. Nah, kalau lihat Bapak tadi, kelihatannya kan dia membawa itu. Membawa surat kelurahan pengganti, surat keterangan dari kelurahan pengganti IKTP-nya. Tapi tidak diperkenankan memilih. Jadi, menurut saya yang kasus tadi ini bukan soal sistemnya, tapi soal orangnya, Prof. Orangnya, petugasnya nggak paham. Dan tadi kan Pak Marno itu mengemukakan, ada satu persoalan, ada banyak petugas yang belum paham betul juga di lapangan. Bagaimana teknis mengakomodir pemilik seperti ini gitu ya. Jadi, saya kira ini sama dengan yang C6 ya. C6 itu tidak mutlak harus dibawa. Dan kalau orang tidak punya IKTP karena sedang dibuat IKTP-nya, dan kita sudah tahu dari berita-berita dan sudah ada publikasi dari Kementerian Dalam Negeri juga, bahwa memang sejak 6 bulan yang lalu, belangkok IKTP itu kosong. Jadi memang orang yang mengurus IKTP belum mendapatkan itu dan di kelurahan diberikan surat keterangan pengganti IKTP. KPUD bisa dikatakan harus lebih giat lagi untuk memberikan sosialisasi pemahaman kepada petugas-petugas. Sosialisasi pemahaman kepada para petugas ya, khusus yang berkaitan dengan hak pilih tadi. Bimbingan teknis itu, musti lebih masif lagi. Iya, saya kira di situ problemnya tadi ya. Kalau lihat kasus-kasus ini dan penjelasan Pak Marno kan sudah diakui bahwa ada problem di hal-hal yang sifatnya administratif ya, khusus berkaitan dengan bagaimana mengakomodir hak pemilih gitu. Iya, nah mungkin kalau kita misalnya ada pembicaraan mengenai putaran kedua dengan waktu yang cukup panjang ini, bisakah kemudian ini bisa masalah-masalah seperti ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi di pilkada berikutnya? Semestinya bisa, kan lingkupnya, ya kalau Jakarta ya lingkupnya.